Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tanya Kisah Muslim Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang keistimewaan nama Yang berawalan Muhammad Nama Muhammad adalah Salah satu nama yang paling populer di dunia Islam Karena merupakan nama yang diambil dari nama Nabi kita Yaitu Muhammad SAW Mari kita simak video ini sampai selesai Untuk mengetahui lebih lanjut Keistimewaan pertama Nama Muhammad membawa keberkahan Nama Muhammad diambil dari nama Nabi Muhammad SAW Yang berarti yang terpuji Rasulullah SAW adalah Sosok yang sangat mulia dan dihormati dalam Islam Dengan memberi nama Muhammad Kita berharap bahwa keberkahan dan sifat-sifat mulia Dari Nabi Muhammad SAW Akan turun mengalir kepada anak yang diberi nama tersebut Keistimewaan kedua Nama Muhammad mengandung doa kebaikan Dalam Islam Memberi nama yang baik adalah sebuah doa Dan harapan bagi pemilik nama tersebut Nama Muhammad adalah Doa agar pemilik nama menjadi pribadi yang terpuji Jujur dan memiliki ahlak yang baik Seperti Rasulullah SAW Keistimewaan ketiga Keistimewaan ketiga Nama Muhammad membawa rasa hormat dan kebanggaan Nama Muhammad seringkali membawa rasa hormat dari orang lain Karena mengingatkan kita pada Nabi Muhammad SAW Nama ini juga dapat menjadi sumber kebanggaan Bagi pemilik nama karena terkait dengan sosok yang sangat dihormati dalam Islam Keistimewaan keempat Nama Muhammad seringkali menjadi inspirasi untuk berbuat baik Memiliki nama Muhammad dapat menjadi pengingat bagi pemilik nama Untuk selalu berusaha meneladani ahlak dan perbuatan baik Nabi Muhammad SAW Ini bisa menjadi motivasi untuk selalu berbuat kebaikan Dan menjalankan perintah Allah SWT Keistimewaan kelima Nama Muhammad memiliki makna historis yang kuat Nama Muhammad memiliki sejarah panjang yang sangat berarti dalam Islam Banyak orang tua yang memilih nama ini untuk anak-anak mereka Sebagai jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Bulan Muharram adalah salah satu bulan suci dalam Islam Yang memiliki banyak keistimewaan Pada video kali ini kita akan membahas 5 keistimewaan 1 Muharram Yang patut kita ketahui dan amalkan Mari kita simak bersama-sama Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender hijriah Dan salah satu dari 4 bulan haram dalam Islam 1 Muharram sendiri memiliki makna dan keutamaan Yang sangat penting bagi umat muslim Berikut adalah 5 keistimewaan 1 Muharram yang perlu kita ketahui 1 Awal Tahun Hijriah 1 Muharram menandai permulaan tahun baru dalam kalender Islam Kalender Hijriah didasarkan pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad S.A.W. dari Mekah ke Madinah Momen ini mengingatkan kita akan pentingnya hijrah dalam kehidupan Yaitu berpindah dari keburukan menuju kebaikan Tahun baru hijriah adalah waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah diri Dan membuat resolusi baru dalam meningkatkan iman dan amal kita 2 Bulan Haram Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram dalam Islam Yaitu bulan yang dimuliakan dan diharamkan untuk berperang Allah S.A.W. berfirman dalam surah At-Tawbat ayat 36 Sesungguhnya, bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya 4 bulan haram Pada bulan ini umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah Menjauhi dosa dan melakukan kebaikan 3. Puasa Sunnah di bulan Muharram Puasa Sunnah bulan Muharram terutama pada hari Ashura 10 Muharram memiliki keutamaan besar Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan Dan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram HR muslim Pada hari Ashura dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu 4. Momen penting dalam sejarah Islam Satu Muharram juga mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam Seperti peristiwa hijrah Nabi Muhammad S.A.W. dan peristiwa Karbala Yang memperingati kesyahitan tuju Nabi Husayn bin Ali Peristiwa-peristiwa ini mengajarkan kita tentang pengorbanan, keteguhan iman, dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran 5. Peluang besar untuk beramar saleh Bulan Muharram adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amal saleh seperti sedekah Membantu sesama, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir Setiap amal saleh yang dilakukan di bulan Muharram memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya Itulah 5 keistimewaan 1 Muharram yang perlu kita ketahui dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari Semoga kita semua bisa memanfaatkan bulan Muharram dengan sebaik-baiknya untuk menengatkan diri kepada Allah SWT Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten bermanfaat lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh